Sementara itu Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menggelar rapat terbatas membahas antisipasi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur lebaran. Seminggu sebelum lebaran dan 4 hari libur akhir pekan Idul Fitri, mobilitas warga naik 100%. Menko Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto menyebutkan adanya kenaikan mobilitas warga seminggu sebelum lebaran hingga 1 pekan setelah lebaran. Kenaikan mobilitas warga terutama terjadi di DKI Jakarta, Subang, dan Pangandaran, Jawa Barat. Meski kasus COVID-19 di tingkat nasional saat ini melandai, justru kasus aktif di 15 provinsi meningkat. Berkaca dari libur Idul Fitri tahun 2020, kasus positif COVID-19 biasanya meningkat pasca libur Idul Fitri. Pemerintah telah berupaya meluarkan kebijakan larangan mudik dan penyekatan di lebih dari 300 titik termasuk di wilayah aglomerasi. Dari hasil pemantauan, mobilitas warga di sejumlah wilayah yang cukup tinggi terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Korontalo. Juga terkait peningkatan di tempat wisata. Jadi kalau diperbandingkan di wilayah Oranya, beberapa yang masih dibuka dan ini yang kemarin diarahkan pada pemerintah daerah untuk menutup lokasi-lokasi yang di daerah Oranya dan terjadi kenaikan signifikan di wilayah Oranya di beberapa kota seminggu sebelum lebaran dan empat hari di weekend pada saat lebaran yang kenaikannya 38-100 persen, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang dan Pangandaran. Menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19, hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera masuk zona merah dan oranya yang meningkat sejak sebulan terakhir. Sementara Pulau Sumatera juga menjadi tujuan pemudik pulang ke kampung halaman dan kembali ke ibu kota. Pulau Sumatera dalam posisi hampir semuanya berada pada zona orange dan merah yang relatif meningkat selama satu bulan terakhir ini. Dan kita berharap bahwa kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat untuk bisa mengontrol diri masing-masing, karena yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari kalau kita tidak bisa melakukan kontrol. Sejumlah peningkatan kasus COVID-19 usai libur panjang tahun 2020 lalu sebanyak 78 hingga 119 persen. Bahkan kenaikan angka kematian 46 hingga 75 persen. Pemerintah terus mengimbau warga agar patuh protokol kesehatan. Terlebih pemudik yang kembali ke ibu kota agar segera tes antigen dan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan.